Hai Putri Ayu Hai guys Gimana kabarnya? Baik, Puji Tuhan sehat dong Alhamdulillah ya Ini enaknya dipanggil Putri Ayu Atau Putri Ayu aja ya? Putri aja Jangan Putri Ayu Putri akhir-akhir ini lagi sibuk sama kegiatan apa sih? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk ada beberapa proyek juga Terus ada event of air juga Terakhir aku bikin proyek sama Kementerian PUPR Terus aku abis balik dari India juga Buakili Indonesia buat konferensi TV nasional se-Asia waktu itu Aduh keren banget nih kayaknya sibuk banget ya Terus kalo ada waktu luang biasanya dipake buat ngapain aja selain cover lagu kan? Katanya suka banget ya cover lagu Oh iya cover lagu ya aku seneng sih gitu Karena pengen apa Berbagi kebahagiaan aja bersama temen-temen yang lain Waktu luang selain cover tidur ya Gak sih Gak sih Ya karena kalo lagi kayak gini kalo ada waktu luang aku biasanya diserahat sih gitu Cuman ya paling aku latihan sih buat next event Terus latihan vokalnya juga gitu supaya ada perkembangan lah gitu Terus ada gak sih hobi baru yang lagi disukain sama Putri? Hobi Hobi aku sih terakhir ya terakhir lagi belajar main kuceng kecapi gitu Cuman karena sekarang lagi sibuk jadi agak putus-putus gitu Cuman itu yang lagi aku pelajarin sih baru sekarang Jadi aku lagi hobi buat belajar alat musik kecapi gitu Berarti selain nyanyi alat musik juga nih ya Terus single terakhir tahun ini kan judulnya mengulur waktu Ada gak sih rencana mau keluarin single lagi tahun depan? Kalo rencana buat keluarin single tahun depan sih Ya semoga kalo ada kesempatan aku bisa keluarin aku keluarin gitu Pengennya sih mau cuman ya kita lihat dulu waktunya dan kondisinya gimana Pengen gak sih Putri release single yang lirik lagunya itu ditulis sama Putri sendiri? Ya terakhir yang mengulur waktu itu juga aku yang nulis lagunya Jadi aku emang-emang pengen explore aja kira-kira selain nyanyi apakah aku bisa menulis juga Bikin lagu juga gitu Dan puji Tuhan kemarin dikasih kesempatan untuk bisa keluarin single yang hasil dari aku sendiri yang ke arah Terus selain seriosa genre apalagi yang Putri suka? Seriosa aku sekarang selain seriosa nyanyinya pong juga gitu Terus ini sekarang lagi mau disuruh nyanyi keroncong Karena emang aku beberapa kali juga disuruh nyanyi keroncong gitu Puji Tuhan sih ya bisa diterima gitu Terus lagi nyanyi mandarin juga udah 7 tahun ini aku udah nyanyi mandarin sih gitu Aduh keren banget nih kayaknya semua genre lagu bakal dicoba ya sama Putri nih Ya kalau ada kesempatannya ya kita kan kalau kita belajar ya gak masalah ya Belajar sesuatu yang baru gitu buat nambah value buat nambah pengetahuan kita juga gitu Bener bener Terus kalau memadukan musik pop sama seriosa kan udah Terus keroncong juga udah Pernah gak sih pengen memadukan genre lain yang kira-kira hasilnya bakal unik gitu Kayak mungkin pop sama rock terus dikasih seriosa gitu Ya pengen sih pengen lah Tuman kan kalau mau menggabungkan genre lain gitu ya Pengen sih cuman kayaknya itu harus ada konsep yang mateng sih gitu Cuman karena aku memang belum ada waktu buat bikin konsep itu Terus aku kayaknya juga belum sepro itu Meng-arrange untuk gabungin genre-genre daripada salah-salah Nantinya ya mudah-mudahan suatu saat bisa Apa sih yang dilakukan sama Putri biar bisa tetap eksis di tengah penyanyi-penyanyi hits Atau viral yang lagi bermunculan saat ini? Nah kalau aku sih Aku sih sebenarnya aku lebih Orangnya lebih yang penting aku punya kualitas gitu Jadi aku lebih mempertahankan skill yang aku punya Terus menambah skill yang aku punya Kayak tadi aku sekarang main kecapi Terus nyanyi mandarin Terus kayak nyanyi keroncong ini gitu Jadi biar seorang-orang juga aware dengan skill aku yang semakin hari semakin bertambah gitu Aku sih lebih mikirin ke kualitas aku Terus paling untuk eksistensinya mungkin lebih ke di media sosial ya Jadi sekarang karena udah media sosial lebih banyak ya Sekarang apa-apa aku upload ke Instagram Kayak latihan atau misalnya cover-cover tadi gitu Jadi itu sih yang aku lakuin gitu Iya sih emang sekarang sosial media ya semuanya itu? Iya sekarang ya gitu lah ya Putri kan juga pernah ya duet bareng David Foster Terus Michael Bolton Ada lagi gak sih penyanyi favorit yang pengen banget bisa duet bareng dia? Banyak sih sebenarnya penyanyi favorit dulu Dulu sih waktu aku nyanyi seriosa Aku sih pengennya duet sama Sarah Brightman gitu Cuma sekarang Sarah Brightman nya udah tua ya gitu Jadi dia gak mungkin ke Indonesia lagi guys gitu Tapi sekarang aku lagi seneng-senengnya dengan Bruno Mars Karena dia keren banget menurut aku Boleh ya ntar kalo kapan-kapan ada waktu Bruno Mars? Pengen ya duet sama Bruno Mars Kalo misalnya ada kesempatan duet amin gitu Nonton konsernya aja aku udah serang banget Nonton konsernya dulu baru ajak duet gitu Ada kesempatan deh waktu terakhir-terakhir ini gitu Belum kesini gitu Sedih Terus mimpi apa lagi sih yang belum kesampaian selama berkarir sebagai penyanyi? Apa ya mungkin lebih aku pengen bisa lebih banyak berkarya lagi gitu Terus lebih pengen bisa lebih banyak mewakili Indonesia ke rana luar gitu Karena kan kayak kemarin udah dapet beberapa kesempatan Jadi jadinya rasanya pengen lagi gitu Oke ini Putri Katanya masih happy sendirian ya alias single Ada gak sih rencana mencari pasangan hidup? Enggak Hahaha Adanya rencana cari uang Enggak Eh ini kata ya Mas ya Nanti gue mikirnya motret lagi Emang iya kata Mas saya Bukan bukan Kalo masalah itu masih single ya memang masih single Kalo misalnya cari pasangan ya aku sih orangnya sejalan aja gitu Kalo dikasih-dikasih kalo enggak ya enggak Soalnya masih muda juga jadi aku gak terlalu fokus banget sih gitu Masih muda lebih pentingin karir ya Putri? Ya betul dong lebih pentingin karir terus apa ya yang bisa bikin diri aku happy dululah gitu Tapi boleh gak sih tau gimana tipe cowok Putri? Itu seperti BTS ya BTS yang mana nih? Gak ganteng sebenernya Jadi aku sih lebih cari yang baik aja dan yang cocok lah gitu Yang cocok Terus kalo ganteng perlu enggak? Aduh Jawabnya gitu Perlu Ya at least kalo dibawa ke kondangan tuh ya bagus lah Iya oke Kalo ada yang minat boleh hubungi nomor gimana Kak? Nanti mudah ganteng kalo disini Terus barang apa sih yang harus banget dibawa Putri kalo mau manggung nyanyi? Kalo ya biasanya kalo penyanyi ya pasti yang harus dibawa mikrofon ya gitu Kebetulan karena kan biasanya kalo kita yang kayak penyanyi gini udah punya mikrofon sendiri gitu Jadi ya kalo aku sebagai penyanyi yang harus aku bawa adalah mikrofon gitu sih Yang gak boleh ketinggalan Yang lain ketinggalan makanya masih diakalin tapi kalo mikrofon kayaknya agak susah gitu Khusus ya micnya tuh? Kalo ya biasanya sih memang kita punya sendiri karena ya biar gak bergabung dengan mic orang lain gitu Karena kan dari pindah-pindah ke orang lain kan gak higienis juga gitu Terus kita udah bisa setting dengan suara yang sesuai dengan kita gitu bunyinya gitu Lanjut ya apa aja sih yang dilakuin Putri sebelum naik ke panggung? Ada pemanasan khusus gitu apa enggak? Oh biasanya sih ya pasti latihan dulu ya Kayak setiap event pasti ada GR gitu Sama band atau nge-check sound untuk nge-check micnya gitu Terus ya paling aku itu apa Kalo misalnya acara di pagi gitu kan Biasanya suaranya baru bangun gitu Kalo pagi ya aku pasti biasanya warming up vokal dulu Supaya suaranya tuh udah panas gitu Setanya ya tinggal kita serahkan kepada Tuhan Kita berdoa Banyak yang penasaran Putri makan gorengan gak sih? Makan-makan saja Jangan sedih makan gorengan Makan es krim, minum boba, terus blended segala ya gitu aku minum Tapi soalnya masih sepinggi Enggak lah soalnya sebenernya mungkin makanan juga pengaruh gitu kan Makan itu pengaruh Cuman biasanya aku gak makan itu ketika udah mau nyanyi Misalnya kayak hari ini Nah ya itu berarti yang kayak goreng-gorengannya dikurangin Atau gak aku gak makan es krim segala gitu Cuman kalo gak nyanyi ya sehari-hari seperti biasa aja Yang penting kita latihannya cukup Terus kita udah tau tekniknya gimana ya Jadi itu lebih aktif sih Boleh dong dibagi tips percaya diri ala Putri Ayu? Tips percaya diri ya aku Sebenernya Kayaknya nak mudah sekarang lebih pede ya daripada aku Tunggu bentar Tips percaya diri Yang penting jadi diri sendiri aja Yang intinya Jangan malu Kalau Untuk Pengen mengeluarkan karya itu jangan malu Karena Tunjukin aja bakat yang kita punya Karena Apa ya Apa Itu kan sesuatu yang bisa kita share Kita bagi ke orang lain Siapa tau itu bisa memotivasi dan menginspirasi orang lain Terakhir nih Apa target dalam waktu dekat yang mau dicapai sama Putri? Apa ya Ya paling sih aku pengen tetap maintain Karir aku gitu tetap off airnya tetap berjalan dengan lancar Terus paling aku pengen lebih supaya Karir aku di dunia Mandarin tuh lebih besar lagi gitu Setelah karir oke baru married ya? Itu nanti Itu nanti kayaknya masih lama guys Oke Kita cut ya Oke deh Putri Ayu Terima kasih Thank you ya Makasih makasih Sampai ketemu lagi Bye 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 Bye